Oh my god, guys! This is the wedding dress I'm gonna get married in Hi guys, welcome back to my channel My name is Titan Tyra And I am bride to be Iya guys, bener Aku masih akan menikah kok Walaupun aku jarang banget update di sosmed Tentang wedding planning aku Tapi Titan Gaius ongoing is still ongoing Jadi ini adalah episode pertama untuk Titan Tries Wedding Edition Oh my gosh, who am I? I'm old, man Getting married, that's crazy Jadi kan tadinya aku nikahnya tuh September tanggal 4 tahun ini Tapi jadinya kita push ke tahun depan Alasannya karena COVID, yeah, of course Tahun depan belum tau juga akan kondisi seperti apa Cuma setidaknya akan membaik lah ya Semoga That's what we said last year But anyway, let's be optimistic Jadi untuk wedding series ini Aku akan mencoba beberapa barang-barang yang berbau wedding Berbau pernikahan Nah, untuk hari ini aku akan mencoba As you guys can see Wedding dresses yang aku beli di Tokopedia Video ini gak di sponsor Tokopedia Ini buktinya aku gak pake warna hijau Cuma aku tuh penasaran banget gitu loh Karena selama aku cari-cari vendor wedding dress Itu Thunder Is that a bad sign for today's video? Karena selama aku cari-cari wedding dress ke designer Indonesia Harganya tuh rata-rata di atas 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta Dan di atasnya lagi Dan gak kaget jaman sekarang denger orang tuh pake baju nikah Itu harganya 200 juta Karena aku ada temen yang literally gaun nikahnya itu 200 juta Itu udah including design dari si designernya Dan juga dari bahan-bahannya Jadi semakin mahal bahan yang kamu pilih Semakin mahal tentunya gaun pernikahan kamu Terus aku jadi pengen tau apakah gaun nikah yang lebih low end harganya Bisa juga dipake di pernikahan mewah Apakah akan tetep terlihat cantik, elegan Dan hari ini We're gonna put that theory to the test We have 3 wedding dresses behind me Harganya dari 200 ribu Bener ga sih? Sampai sejutaan So let's try it out Oh my god guys Aku berasa kayak mau sweet 17an tau ga sih Eh tapi buat dress 300 ribuan ini lumayan loh banyak detail-detailnya Cuma sepertinya disini ada satu bunga yang copot ya Kayaknya yang bikin aku berasa ini sweet 17an tuh karena bunga-bunga peachnya deh Soalnya aku pribadi lebih suka kalo dress putih ya putih aja Jangan ada elemen-elemen warna berbeda Puffnya juga oke sih Biasanya kalo dress harga 300 ribuan tuh sulit ga sih untuk ada puff ini Tapi mereka tuh akalin bikin puff itu bukan dengan literally banyakin bahan Tapi dengan bikin satu lapisan bahan aja Kayak pake pleats gitu loh Jadinya dia terlihat ngembang gitu So at least you get that disney princess wedding look Ini foto aslinya beda banget sih guys jujur Ini tuh kayaknya pokonya tuh ambil foto dari website I don't know if this is China or Korea or Thailand Terus mereka contohin bikin dress sendiri gitu Soalnya kalian bisa liat bahkan bagian ribbon-nya aja Pitanya aja lebih pendek Ga sepanjang itu Dan bunga-bunga peachnya juga ga ada di foto ini Bunga-bunganya itu kayak lebih ke warna transparan aja gitu sih Cuman disini tuh kayak peach banget gitu Lalu di bagian sini juga ada brokatnya Aku sih jujur kurang suka brokat seperti ini Menurut aku kalo pake brokat yang lebih tebel dan kasar gitu Jadinya dia terlihat lebih murahan Sedangkan kalo ini tuh simple aja gitu Ga usah banyak detail-detail Malah menurut aku akan terlihat lebih mahal Kalo misalnya ga ada si bunga-bunga peach ini Bunga-bunga di atas ini Ga ada pita Bahkan menurut aku ini akan terlihat lebih mewah Walaupun hadiahnya cuma Rp380.000 Karena ternyata dress ini tuh beda banget sama yang ada di website Aku kayaknya ratingnya harus agak rendah deh I give this a 3 out of 10 And 10 for me is like my dream wedding dress Okay so 3 out of 10 is actually pretty generous already in my opinion And I also find it weird that the puff is only in the middle part actually Terus pas dia turun puffnya makin lewet gitu Terus peach flowersnya juga cuma di bagian tengah Secara detail dan secara simetris tuh kayak agak ga enak dilihat aja menurut aku I feel like they coulda actually save money And remove a lot of the details And just focus on the minor details And make this look a lot better So it's not really about the price But it's more about the design That I think could have then more improved Kata ada yang ngintik Ngintik banget boleh dong Teng, 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 teng Ehh, janganin lu ngintir mama Eh, belum boleh Okay sekarang boleh Okay, this is the wedding dress I'm gonna get married in Okay, why not? Bagus? Kok bisa pas? Ya, ini kayak ada lace up detail Oh, that's another good point guys Ini karena ada lace up detail ya Jadinya menurut aku ini bisa muat banyak orang Coba tebak harga Hmm, 300 ribu? Bener banget Kenapa? Iya, 380 ribu Hah? Wah Congrats Nanti orang bisa nikah dolar dan mamal ya Iya Bener, bagus Bagus Kalo lu agak married in this you gak apa-apa Ya kamu dong mama Masa mama I want you to be honest Gak apa-apa Kalo lu mau pake ya masa mama mau ini Oke Ya gak? Yang penting kamu pede pake yang begini Cocok Ya bagus Ini bisa gosok dong Gak harus kusut gitu Nah kalo digosok lebih bagus lagi Kalo gak sih ini tuh kayak apa? Ini tuh kayak kalo kita nonton film Disney Princess Terus kayak turun tangga Dressnya kayak gini Iya Bring back Disney Princess style guys Oke rating out of 10 5 kayak Lumayan guys 500 ribu dong Kayak gini guys proses pemakaiannya Lace-nya banyak banget Gak bisa ya? Lebih... Tada! This is the second dress So this is our mid range price Jadi di harganya berapa? 440 Jadi cuma beda beberapa ribu dari yang sebelumnya Menurut aku ini bahannya lebih halus Lebih delicate Which basically usually means That it's a more expensive type material Because this tula part juga kayak Kok ya? Dia transparannya cantik gitu loh Cuman memang dia agak gatel Soalnya bagian hem ini tuh kayak gatel di dada As you guys can see Dada aku udah mulai merah-merah dikit Tapi memang kulit aku itu di bagian dada itu sensitif Terus di bagian sini juga dia agak kasar Jadinya agak sakit ya di kulit aku Dan menurut aku memang sih wedding dress gak ada yang 100% nyaman Super comfortable untuk seharian Karena anyway It's a freaking wedding dress With tight places here and there But I don't like it when something is itchy Soalnya kalo gatel tuh langsung bad mood gitu seharian Apalagi ini seharusnya hari paling bahagia seumur hidup kamu kan Jadi menurut aku gatel is a no no Tapi kalo dari segi skillnya sih oke banget loh Kayak tekniknya juga halus Cara jahitnya juga tuh Aku sih jujur gak ngerti apa-apa ya Tapi kebetulan asisten aku yang behind the camera sekarang Dia bilang ini halus jahitannya Soalnya ini tuh bahannya apa? Tule Susah jahitnya kenapa gampang Kayak robek gitu So it's like a lace type thing But with like flower details I really like this type of brokat sih Cuman ya itu dia sedikit kayak kasar Cuman masih acceptable dibanding dress sebelumnya Menurut aku ini brokatnya keliatan lebih mewah Aku juga kurang srek sama kristal-kristal ini Aku sukaan kristal yang lebih kecil-kecil gitu Tapi lebih banyak But of course Keeping in mind That this is below 500,000 Dude 500,000 is like cheaper than a gyukaku buffet So for our wedding dress that's quite a good deal ya guys Lalu ini penting banget untuk di note juga Ini tuh ada kawatnya Dress sebelumnya juga ada kawat di bagian pinggangnya Pantes tadi pas aku pakai ini Aku berasa pinggang aku tuh kayak kurus banget Udah gitu dia ada cupnya juga Ini juga ada cupnya Tapi cupnya gak sebagus yang itu Kenapa? Karena bahannya tuh nerawang Di kamera gak gitu keliatan Tapi aslinya tuh keliatan Cupnya tuh warnanya agak kuning-kuning krem gitu Jadinya menurut aku itu memalukan ya Kalau di hari H Orang-orang bisa lihat cup dengan jelas Harusnya dia tuh somehow kayak bisa kamu terasa Terus kayak kopong gitu Tapi mungkin itu karena aku pakai size kegedean Dan walaupun dia juga lace up detail seperti dress sebelumnya Cuman dia itu lace upnya kayaknya kurang jauh gitu loh Kayak kurang kasih space untuk lebih dikecilin lagi Jadinya walaupun dia ada kawat Tetap aja it looks super big on me Nah kalau untuk bagian bawahnya Aku suka banget Dia tuh agak kayak dirty boots messy hair type of style Kinda like that Running through the garden forest look Oh kalau lihat dari foto aslinya Jujur once again Ini beda banget Ini kayaknya juga sama Dia dapet foto dari Korea atau China Terus mereka ngikutin aja Tapi bagian bawahnya yang tadi aku bilang bagus Ternyata beda banget guys Harusnya dia tuh ada kayak swirl detailsnya Tapi ini tuh kayak agak bentakan gitu Aku gak tau apa Karena dia gak cukup di steam Enggak sih Dia agak keriting gitu kayak curly fries Terus dia tuh puffnya disamping Sedangkan ini puffnya itu swirl di depan Dan di lapisan atas dalam Tapi ini gak ada lapisan atasnya Oh jadi dia tuh cuman nambahin 2 lapis disamping doang guys Tuh Kalau ininya gak ada Dia tuh cuman tulang biasa Dan tentunya dia gak se ngembang di foto ya Kalau di foto dia tuh ngembang banget Kayaknya ada semacam wiring atau kawat rok gitu Yang biasa dipakai di bagian dalam dress Cuman ini purely cuman berlapis tulang Okay you can open your eyes Ini lebih mahal Ini menurut aku lebih gak bagus dari yang sebelumnya Itu kan Itu keselera kan Bagus Untuk harganya ya bagus Bisa kecil lagi Gak bisa Gak bisa Gak bisa Karena dia kegedean juga Coba kalau nama pegang deh Nah ini bisa kan Aduh ketat banget Nah ini bisa kalian bayangin kan Yang ini menurut aku lumayan bagus Mungkin kalo kalian itu berasa insecure sama bagian sini Dan mau ada sebuah tutupan gitu lah Nah ini kan ada bunga-bunganya Jadi buat kalian yang gak suka pake sleeveless Mungkin kalian gak suka ngeliatin si lopak ketek Ini yang bagus Cuman mungkin cupnya mesti ganti ya Bisa aja bawa untuk tempat Oke disini aku mau sedikit expose bahwa Ketiga dress ini akan aku give away ke tiga pengantin Jadi kalian nonton sampe akhir video aja ya Ayo Tiffany Tiffany belum ada calon Mama? Udah ada calon Naaak? Apa kabar nak? Ibu kangen sama anak Dek Sumpah guys Jujur Ini kayak traditional banget Aku gak terbiasa Neliat aku dengan baju seperti ini Oke jadi kita sudah masuk ke dress paling akhir Yaitu dress yang paling mahal Di haul kali ini Menurut aku ini sih jauh lebih rapih ya Dan bahan yang dipake itu keliatan lebih bagus Dan lebih halus Tapi kalo dari segi stylenya Jujur ini bukan aku banget Jadi aku berasa rada kaget Ngeliat diri sendiri pake ini It's a little bit like kebaya But a little bit sexy With the off shoulder Tapi fitnya itu gak pas di badan aku Walaupun kita juga sudah ngeliat size guide nya Dan size guide nya bilang size S tuh harusnya menguati aku Tapi as you guys can see dia itu urus ya Dia tuh pinggangnya kurang masuk gitu Menurut aku Nah ini kalo misalnya dibawa Masuk sedikit kan Akan lebih bagus Terus di bagian belakang juga Lace nya juga sudah kita iket sampe Ke batas maksimal Jadi sudah gak bisa diketatin lagi Dan bagian sininya juga agak longgar-longgar gitu Dia kurang fitted Atau mungkin harusnya dia di atas sini ya pakenya Enggak Ini kayak tempat buat taro cemilan buat nantian kalo lapar pas malem gitu Kayak ada semacam piring kecil gitu disini Jadi berdirinya tuh harus begini banget Nah the fit is not great I do like the color of this dress I feel like if you guys are into a non white wedding dress This is a beautiful shade It's kind of like a cream pearl color Jadi buat kalian yang skin tone nya agak lebih warm Aku bisa ngeliat ini tuh bakal bagus banget di kamu Coba aku liat foto aslinya ya Oh jadi foto aslinya itu Actually Ini sepertinya sama kasusnya Yaitu mereka terinspirasi oleh dress ini Mungkin atau memang Mungkin ini dibikin dari Jakarta Bisa jadi Cuman aslinya itu Gak sebagus di foto Cuman Aku harus bilang bahwa Penempatan brokatnya itu Hampir persis sama Jadi disini ada brokat Di foto juga sesuai Disini ada lubang di pas di atas privilege gini Dan dia sama seperti di foto Cuman kalo di foto As you guys can see Modelnya tuh bener-bener curvy banget Tapi ini kurang fitted Mungkin harus di kecilin lagi Di bagian pinggang sini Satu hal yang aku suka dari dress ini adalah Dia itu semacam mermaid cup gitu guys Jadi bagian atasnya dia itu keluar Terus masuk lagi di pinggang Keluar lagi di pinggul Dan dia masuk lagi di bagian kaki Dan bagian roknya itu tuh bulat gitu loh guys Jadi mungkin buat kalian yang mau bikin dress sendiri Atau mau belanja dress Boleh nih ditiruin ide-nya Jadi dia itu kayak Apa ya? Kayak lilin gitu Like I'm a beautiful candle In the middle of the dance floor Because I look like I'm melting into the ground So it gives a really beautiful and princessy effect as well Tapi karena memang selama ini Aku lagi proses bikin wedding dress Dengan koh yang dan juga Aku dapet tekstiles aku dari Hosana Aku tuh tau gitu loh Kira-kira harga bahan itu gak murah Walaupun tentunya ini bahannya mungkin gak semahal Yang di Hosana Cuman dia itu banyak banget bahan yang dipake Karena dia tuh berlapis-lapis Aku bisa berasa di dalam ini tuh ada lapisan lagi Ada cupnya Ada lapisan tengah Dan ada lapisan tule dengan brokatnya Aku bisa kebayang sih ini modalnya gak murah Jadi aku bingung juga Gimana caranya mereka bisa cuan Dengan harga cuman sejutaan Ini jualnya Huh Lumayan banget loh guys Tuh kalau dari belakang gak ketahuan gak ya Lumayan ya itu sih stylenya itu Not me And I don't like the fit as well For this dress I think For the technique I'll give it a 6 out of 10 But for the overall feeling Like how I feel in the dress Do I feel beautiful in the dress I think I'll give it a 3 out of 10 juga sih Ini soalnya bahannya kayak bagus gitu Terus rapih banget pengerjaannya Oke guys Jangan buka Jangan buka Jadi ini wedding dress aku buat tahun depan udah jadi Jadi Kalian Harus Cepat ya Oke Oke 1,2,3 Tadaaa Tadaaa Wow udah selesai Iya Kasih tau semua orang tuh Ini titan wedding dress guys Oke Bagus Rocci Rocci what do you think? Coba Rocci sini Oh ininya memang begitu ya? Apa? Gini Ininya memang begini ya? Iya Setelah sekarang tuh suka Agak lebar-lebar di bagian bahu Iya Ini juga Soalnya agak Coba Papa tebak karga ini berapa? Gini 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 Papa kira-kira tau kan Kemarin kita udah meeting sama designer kan Mama ada bilang Ya papa sih online garment Oh jadi A bit backstory Emang papa punya bisnis Emang dalam Tekstil Tekstil Mungkin sekitar 5 juta setengah Hmm Ini 60 juta Oh Masa? Tapi kayaknya sih Bodirannya agak kasar ya Semua ini agak kasar ya Gak deh cuma 1 juta And this is not my wedding dress Oh Saya liat kayak 5 juta 5 juta setengah gitu Karena ongkos bikinnya kan lumayan Tapi dia punya tekstilnya sih Agak kasar Iya 1 juta doang kalo ini Ini lagi bikin video Orang tekstil Wedding dress yang lebih Orang tekstil Ini juga kerjanya lumayan ya Kalo ini 1 juta Hahaha Ini mungkin sekitar cuma 1 juta setengah 2 juta 1 juta setengah 2 juta Masa 300 ribu? Lumayan ya 300 ribu loh Bentar ya Terus bener? Bener 370 Wah Ini sih luar biasa sih Ongkos kerjanya aja Gak tau Iya Orang gamen tau ini susah jahitan Iya Ini susah jahit Lumayan loh ini dress 1 juta Dipikirnya 5 juta guys Tapi tadi papa percaya Ini wedding dress aku Percaya udah pasti nggak Kayaknya ini kasar Makanya saya tebak 5 juta Kok papa gak ngomong apa-apa tadi? Tapi kalo ini sih lumayan dong Iya 300 ribu sih luar biasa loh 370 ribu Paling cakep juga sih pakai ini 300 ribu 370 ribu Luar biasa harganya Hebat ya Pinter sekali bikinnya Mbak Eka Makanya penikahan mau murah mau mahal bisa ya Iya Semua biaya itu subjektif Biasa deh kalo ada papa tiba-tiba jadi serius banget Hidup itu subjektif Hidup itu mengalir seperti air Eh pakai ini mau nggak? Wah Cobain lemah Ini berapa apa harganya? Ya kalo itu 300 ribu ini ya Paling juga segitulah Ini lebih susah itu Yang berapa dulu? Ini mungkin 300 ribu juga 370 ribu juga Enggak, kamu harus lihat bahan Ini 440 ribu Oh lebih banyak kain Tapi lebih susah kerja itu loh Iya Itu kan lebih polos nih Ini cuma rendah-rendah di jahit Lebih susah kerja itu Tapi katanya ini susah kata tip Untuk jahit di Tule, pusat, robek Oh iya Oh iya Oh iya, ini Ini mama muat nih Makanya ma, cobain dong Oh, istriku mulai ya Mau jadi pengantin lagi ya Guys, guys Ayo, kita perjanjian perjanjian Mama pakai baju pengantin Rasanya papa kelemah deh Iya Mudah lihat Iiii Kamu kelihatan seperti saya Karena aku juga memakai pakaian Dan sekarang aku melihat kamu di pakaian Kadang-kadang gue suka berasa kaget Mama tuh mirip banget sama aku Sebenernya aku yang mirip mama sih Ayo kasih musik dong Aku aja musik ya Here come the bride Oh The bride Sendirah kaca guys Ya ampun Cantik kok Ini pengantin wanita Pengantin prianya pakai t-shirt Cantik kok, ma Boleh lah lah Marik lagi Bawa Anis Anif ya Wah jadi kayak mama mertua Ini atasnya gak muat nih Gak bisa masuk Gak bisa ketemu Oke kok yang lengan Mama kan suka Insecure sama lengannya Oke gak guys Ada tikus lho Pengantin wanita mentok lah gitu lah Gitu ada Ada Adanya telur Yang beda berapa tahun Sama Titan Sama Titan Beda 27 tahun Anyway guys Thank you so much for watching today's video Terima kasih juga ke papa dan mama Udah jadi surprise guest Ini sama sekali gak direncanakan Mereka baru bangun dari Bobo Siang mereka Dan aku seru masuk konten Mumpung ya kita lagi quarantine di rumah Jangan lupa untuk like dan subscribe Subscribe ke papa juga Follow Instagram mama juga Dan jangan lupa untuk komen di bawah juga Kalau misalnya kalian mau aku bikin konten wedding apalagi Misalnya review cincin murah atau cincin mahal juga boleh And I'm gonna see you in my next video next week Bye Bye Oke jadi untuk giveaway ketiga dress ini Kalian tinggal komen di bawah aja Komen kalian mau dress ke satu, ke dua, atau ke tiga Lalu tolong taruh juga nama Instagram kalian Dan tolong kasih alesan yang pendek aja Kenapa kalian mau dress satu, dua, atau tiga Dan mungkin follow Instagram aku aja ya Jadi nanti aku bisa ngeliat Instagram kalian Dan aku akan announce giveawaynya di Instagram story aku Mungkin sebulan dari hari ini 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 12 9 10 10 11 11 12 13 15 15 15 19 15 15 15 6 15 20 15 16 17 Terima kasih telah menonton